Shuting dengan sosok penting, Pak R.B. diduga malu dan tak ajak Syahrini. Kepastian keberadaan Syahrini yang sedang di Indonesia kini semakin kuat dugaannya dari beberapa unggahan di media sosial. Bukan Syahrini, melainkan soal Reino Barak yang beberapa kali dikabarkan terlihat sedang berada di Jakarta. Salah satu bukti dugaan Syahrini sudah di Indonesia adalah saat Reino Barak mengikuti syuting bersama Rudy Salim belum lama ini. Memang Reino Barak tak membagikan momen bersama Rudy Salim itu. Semua bocor saat salah satu dari tim mereka mengunggah di media sosial. BTS photo shoot for the front cover of X-Quiz, Tess, Thanks So Much for Amazing Support, tulis dalam unggahan itu seperti dikutip hopes.id. Nampak jelas sosok suami Syahrini itu sedang bersama Rudy Salim di sebuah studio foto di Jakarta. Entah proyek apa namun yang menjadi sorotan ialah absennya Syahrini yang biasa ngintilin suaminya itu. Diunggah oleh banyak akun gosip nihilnya keberadaan Syahrini itu langsung menjadi sindiran netizen untuk penyanyi kelahiran Sukabumi tersebut. Si Budhe ngumpet ya pengen tahu endingnya kata netizen. Malu ya Pak R.B kalau bawa Budhe WKWK sindir netizen lain. Dikutip di mana istrinya Pak R.B tutur netizen yang lain. Kemana bininya yang alai, nggak diajak buat foto-foto sahut yang lain. Hingga kini Syahrini memang belum sama sekali membagikan foto dirinya setelah ramai diduga berada di Indonesia. Sangat jauh berbeda Sadia dan Reino Barak sedang di Singapura dan juga Jepang yang seakan tak pernah absen pamer foto melalui akun medsosnya. Nuna Maya jadi BA, brand dari Jepang, netizen fungsi hari di Syahrini setiap di Indonesia Barak. Netizen tak henti-hentinya membandingkan Syahrini dan Luna Maya. Ini bermula ketika Inces sapanak Syahrini yang menikah dengan Reino Barak yang saat itu. Dikabarkan dengan menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya. Akibatnya Inces disebut-sebut sebagai perebut lagi orang alias pelakor. Meski pengusaha asal Jepang itu sudah mengklarifikasi penyebabkan dasarnya hubungannya dengan Luna. Namun netizen masih terus mengungkit akan hal tersebut. Seperti baru-baru ini Syahrini kembali kena sentil lantaran Luna Maya dipilih menjadi brand ambasador dari merek pembayaran di Jepang, GCB. Lewat akun Instagramnya, Luna Maya membagikan keseruan sadirnya pengeprekan untuk GCB. Hai, betul banget saya Luna Maya kini menjadi brand ambasador GCB Indonesia. Ungkapnya di Instagram Story. Ia beberapa kali berpose dengan beragam busana, salah satunya menggunakan kimono merah khas Jepang. Penunjukan Luna Maya sebagai BA brand dari Jepang pun membuat warganet bertanya-tanya mengenai Syahrini. Seperti diketahui, Inces dan Reino Barak kini menetap di Jepang. Memiliki mertua pengusaha ternama dan juga suami keturunan Jepang, warganet juga bertanya-tanya mengapa bukan Syahrini yang digunjuk. Terlebih wanita asal Sukabumi tersebut disinyalir memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi perusahaan dan terangkoneksi sang suami dan mertua. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram atlambedanu. Gak salah ini harus punya si Syahr kemblong yang jadi BA-nya. Bukannya Jepang second home-nya dan yang paling jeje punan kok malah Luna Maya. Gimana Tessie ini penghinaan banget buat bini dipanya komentar seorang warganet. Syahrini sindir Luna Maya lewat video TikTok Syahrini sindir Luna Maya lewat video TikTok Lagu Restu disorot saat istri Reino Barak bereaksi. Penyanyi cantik yang juga istri Reino Barak, Syahrini tak ketinggalan tren selebriti papan atas tanah air untuk membuat video TikTok. Pun dengan Luna Maya yang juga sering melakukannya. Salah satu akun gosip membagikan video Syahrini bermain aplikasi TikTok. Rupanya video itu disorot dan dikaitkan dengan kisah masalah Lureino Barak dan Luna Maya. Dalam video TikTok Syahrini terlihat berjalan ke arah depan sambil meliuk-liukkan badannya hingga menempel ke dinding. Namun lagunya menggunakan lagu berjudul Restu dan dikaitkan dengan Luna Maya dan Reino Barak. Dia pun tak segan berputar-putar mengikuti alunan lagu yang dinyanyikannya berjudul Restu. Sontak video TikTok istri Reino Barak itu tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet. Tak sedikit netizen berkomentar sini sepeda video yang diduga oleh perempuan bernama Asli Rini Fatima Cailani itu. Bahkan beberapa netizen menyebut video tersebut dibuat untuk menyindir mantan kekasih Reino, Luna Maya. Mereka menyebut pamur Syahrini menurun sehingga kembali membuat sensasi dengan sindiran tersebut. Mbak Bulan makin cakap sukses eh yang ini belum move on dari Restu Mulu. Nikanya udah lama juga tulis aku netizen. Pesonanya udah mulai redup setelah menikah sembung aku netizen. Udah adem-adem mulai lagi nyindir-nyindir padahal kau udah bagi ya diem. Nggak usah mancing-mancing sahut aku netizen lain. Noda berputar lo bu jangan nyanyi-nyanyi di atas penderitaan orang lain kata aku netizen lain. Inti lagunya nyindir mbak mentan kan dia direstui yang mbak mentannya nggak gitu intinya imbuh netizen lain. Dia udah gak kaku jadi main tiktok seru akun netizen. Seperti diketahui dalam tiktok sudah menjelar para di Indonesia. Bahkan kalangan selebritas mulai dari Gisela Anastasia, Nikita Mirzani, Asyanti hingga Luna Maya juga kejanduan untuk mengupload video lipsync. Mereka di akun media sosial masing-masing. Dayeng Kajothabberger Dayeng Kain Dayeng Kain Dayeng Kain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton